Angka yang bisa lakukan supaya kita tidak perlu lagi ikan ikan. Sebenarnya kalau ikan sendiri kita tidak kurangkan, begini masalahnya. Banyak nelayan yang di daerah tapi tidak bisa menjual ikannya ke daerah lain. Kenapa? Karena kita kekurangan cold storage, infrastruktur. Kita kena kita kekurangan listrik. Jadi inti pokoknya ialah pemenggunaan listrik dan infrastruktur sebesar-besarnya kemudian akan tumbuhlah upaya katakala. Kalau kita di situ pulau, di Meluku, di daerah lain, listrik baik otomatis cold storage bisa dibangun, ada pelabuhan. Maka hasil ikan itu dapat ditampung di situ kemudian pada waktunya dijual ke tempat lain. Ada targetnya mungkin Pak cold storage yang akan dibangun? Oh iya, nanti kita hitung semua. Listriknya dulu. Karena itulah sejak dulu saya mengatakan bahwa yang paling pokok di sini pemenggunaan listrik yang besar negeri. Karena memang akibat biaya produksi yang mahal itu akhirnya harus ekspor, eh harus impor justru pada nelayan kita. Ya bukan, karena banyak justru nelayan-nelayan selama ini katakala dari Thailand, dari Cina yang mencari ikan justru di kepulauan sekitar Indonesia memakai kepala lebih besar sehingga mereka kemudian hasilnya itu ditampung antara lain, antara lain dijual kembali kita. Pak Ciden, kalau petani dibantu perairannya, tadi para nelayan dibantu cold storage-nya, tapi dibutuhkan listrik. Nanti kita mau bicara lebih banyak nih Pak soal listrik, karena kita juga masih kekurangan. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Pak JK, jadian kemana-mana tetap di Capres, Jawa Pres turun ke pasar. Terima kasih.